Intro Akan dinikahi Antoni C, Audi Marissa curhat soal orang ketiga ke Natasha Wilona Tiga tahun menjalin hubungan dengan Antoni C, Audi Marissa punya cara tersendiri untuk mencegah adanya gaguan orang ketiga dalam hubungan asmarnya itu. Audi Marissa tak mengenalkan kekasihnya kepada teman-teman, itulah salah satu caranya. Hal demikian itu diungkapkan oleh Audi Marissa melalui video berjudul Audi Marissa Nikah Beda Agama, Benar Atau Tidak, di channel Youtube milik Natasha Wilona. Awalnya aku mau kenalin pacar aku ke teman-teman aku, itu sebenarnya gak baik ya. Ujar Audi Marissa dikutip oleh banjarmesinpost.co.id dari tayangan Youtube Natasha Wilona. Akan tetapi, pada akhirnya, Audi pun mengenalkan Antoni C kepada para temannya. Menurut gadis berucia 25 tahun itu, dia harus memperlihatkan jika hubungannya dengan Antoni tak akan tergoyahkan karena faktor orang ketiga. Cuman kan kita harus buktiin ke mereka, kalau kita berdua gak bisa diganggu siapapun, terang Audi Marissa. Audi dan Antoni juga memahami batasan-batasan yang tak seharusnya mereka lewati dalam bergaul dengan lawan jenis. Aku sendiri mencoba ada batasan dan untuk Antoni sendiri juga ada batasan. Kita mau jaga sikap atau jaga perlakuan ke lawan jenis itu kayaknya gimana, terang Audi. Pemain film putih abu-abu dan sepatu ketah itu juga membatasi kedekatan Antoni C dengan teman-teman Audi Marissa. Pasangan artis ini mengaku berencana untuk menikah setelah corona usai. Hal itu mereka ungkapkan saat ditemui awak media pada April 2020 lalu. Kapan nikah? Abis corona ya? Jawab Antoni santai. Audi Marissa lantas kembali membahas soal rencana pernikahan saat ngobrol bareng Natasha Wilona. Lewat tayangan Youtube Natasha Wilona yang diunggah pada Rabu 3 Juni 2020 kemarin, Audi Marissa mengungkapkan bagaimana hubungan asmaranya dengan Antoni bisa langgang hingga sekarang. Sama yang sekarang 3 tahun, solusinya adalah saling percaya, support, dukung satu sama lain. Selalu menebarkan hal positif ke sesama. Sebisa mungkin kita pacarannya sehat. Tidak usah ke tempat-tempat yang aneh atau pulang jangan terlalu malem beber Audi. Meski langgang hingga kini, keduanya memiliki perbedaan keyakinan. Yang membuat penggemar keduanya merasa khawatir jika salah satu di antara mereka akan berpindah keyakinan. Namun, Audi tak membahasnya soal perbedaan keyakinan itu kepada Natasha. Ia hanya menyebut berencana menikah setelah pendami berakhir. Ya bener dong, aku mau nikah habis corona. Tapi kan gak tahu kapan corona akan kelar. Planning kita pacaran pasti pengennya aku serius, anaknya serius banget. Ungkap Audi Marissa. Artis berdarah Minang Kaubau ini sudah memiliki bayangan acara pernikahannya kelak. Kalau aku sebenarnya gak tahu kenapa dari dulu lebih baik pernikahan aku dibuat sesimpel mungkin. Aku pengennya di taman, semua serba putih. Terus makeup simple juga. Bajunya simple tapi mewah. Gak mau banyak keramaian, maunya siang hari ada laut, maunya yang biru-biru gitu, kayak dibalik gitu deh. Aku selalu maunya private wedding sederhana, ujar Audi Marissa kepada Natasha Wilona. Selain itu, Audi membeberkan hal yang ia sukai dari kekasihnya. Ternyata, Antoni adalah sosok lelaki yang tak neko-neko dan selalu menjaga perasaan kekasihnya. Antoi bahkan tak pernah melihat wajah wanita yang sedang ngobrol dengannya. Aku suka sama dia karena gak pencicilan. Kalau lagi ngobrol sama cewek, dia gak pernah lihat mukanya. Makanya lama 3 tahun pacarannya, ujarnya. Keduanya, kerap terlihat selalu tampil mesra di berbagai kesempatan. Nah kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Coba tuliskan komentar di bawah ini ya.